Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget Buat kalian Intro Intro Hari ini kita menunya adalah Sempol Pasti kalian udah tau sempol Kebetulan ya, akhir-akhir ini tuh kayaknya Resep sempol tuh lagi lumayan ngehits lagi Aku juga gak tau entah kenapa Tapi sempol tuh enak banget Kalau kalian yang belum tau sempol tuh apa, itu terbuat dari daging ayam Sebenernya bisa bagai dari daging sapi Bisa dari sosis, dari tahu Cuman kalau hari ini resep kita dari daging ayam Yang dicampur dengan tepung Nanti hasilnya tuh agak-agak gimana ya Agak-agak kayak baso anci kali ya Pokoknya kayak kenyal-kenyal gitu Buri banget Dan kalau punya kita, dalamnya kita kasih mozarella Dan luarnya crispy Jadi kita bikin sempol crispy Ayam mozarella Dan kalau yang suka pedes Di resep ini diolahan dari si sempolnya Aku tambahin cabai rawitnya Banyak banget Jadi pas dimakan tuh gurih, pedes Pokoknya lengkap banget Kalau aku pikir-pikir ya, pas udah jadi Itu dilihat-lihat bentuknya tuh jadi kayak corn dog Tapi ini versi Indonesia gitu Corn dog sempol gitu Dirasanya pasti lebih enak Karena kan kalau corn dog cuma keju dikasih tepung Kalau ini tuh ada keju, ada daging ayam olahannya Terus ada tepungnya, pokoknya mantep sekali Ini cocok juga bisa buat bekal anak Bisa buat masaknya Karena gampang banget Dan ini ada sedikit ilmu yang aku mau share hari ini Biar kalian juga mungkin akan ada pencerahan gitu ya Nah, kadang-kadang saya kasih Kalau kalian beli fried food di mall, di jalanan Pokoknya di mana aja Kan semuanya tuh sebenarnya pakai tepung roti ya Basically semua Tapi kenapa ada yang kayak satu makanan ini crispy-nya crispy banget Sedangkan yang satu tuh nggak terlalu crispy Padahal outernya tuh tetap tepung roti Mau tau nggak kenapa? Kenapa? Karena ternyata tepung roti itu ada macem-macem Terutama adalah dari potongan-potongannya Nah, breadcrumbs atau tepung roti yang biasa kita pakai itu bentuknya bulet-bulet, gengs Jadi bulet-bulet kayak ceper gitu loh Jadi kalau kita lihat pakai mikroskop nggak sih? Mau pakai mikroskop di tangannya kita lihat Itu kayak pasir bentuknya Nah, itu nggak terlalu crispy Jadi kalau kalian beli tepung roti yang bentuknya bulet-bulet kalian goreng Itu pasti crispy tapi nggak segitunya Dan kalau biasanya kalau udah dingin kalian diemin Kalian digit lagi tuh nggak ada kriuk-kriuknya lagi Jadi agak alot Dan jeleknya lagi Kalau digoreng malah hasilnya jadi lembek Bukan jadi crispy Sadarkan, semua kayak gitu Nah, makanya ini aku mau kenalin ke kalian Di resep aku, aku pakai tepung roti yang bentuknya tuh sharp Jadi potongan-potongan tepung roti itu rajem-rajem kayak gitu loh Beda sama tepung roti biasa Nah, ini kalau dipakai di gorengan itu beberapa crispynya udah nggak ngerti lagi sekriuk-kriuk itu Dan kalau dingin pun kalian makan tetep kriuk-kriuk Aku jamin, karena aku udah coba di sempol aku ini Aku makan dalam keadaan dingin aja Bunyinya tuh masih kerenis-kerenis dan masih enak banget Tepung mama suka Pasti kalian udah tau kan tepung ini terkenal Tapi aku juga karena baru sadar Aku lihat, ini tuh kelihatan banget di packagingnya aja tuh transparan Ini bentuk tepung rotinya itu nggak bulet-bulet Jadi dia kayak tajem-tajem gitu sharp Ngerti nggak sih? Dan ini bener-bener ya Udah kelihatan dari hasil goreng anda tuh bener-bener kayak Wow gitu loh Nah, dan ini kalau nanya harganya ini murah banget Ada staff dari 7.000 rupiah sampai 1 kg-nya itu cuma 49.000 rupiah Ini di sini aku pakai ukurannya 250 gram Harganya itu cuma 17.000 rupiah Jadi sangat affordable Tapi hasilnya kayak kriuk-kriukan yang di restoran gitu loh Oke, langsung aja kita lihat step-by-stepnya Hari ini kita mau bikin sempol crispy mozzarella Ini dia bahan-bahan yang kalian butuhkan Pertama, sekarang kita mau prepare dulu wortelnya Aku sengaja tunjukin proses aku motong agar kalian juga tahu Bagaimana cara memotong wortel potongan-potongan yang kecil Kalau kalian merasa potongan kalian kurang kecil dan halus Kalian bisa cincang lagi wortel yang tadi sudah kalian potong Piriskan Sekarang kita potong bawang Bawangnya juga kita potong sekecil dan sehalus mungkin Jadi nggak perlu pakai menggunakan mixer Kalau kita sudah bisa potong kecil Nanti bisa langsung kita campur di adonan sempolnya Sekarang kita buat sempol ayamnya Di sini aku menggunakan 375 gram daging ayam cincang Dicampur dengan wortel dan bawang putih yang sudah kita potong Lalu kalian mix dulu Dan di sini kita menggunakan 200 gram tepung tapioca Tapi kita masukkan secara bertahap Ini 100 gram dulu yang aku masukkan Dan dilanjutkan dengan 1 butir telur Diaduk terus sampai semuanya merata Lanjut kita masukkan sisa 100 gram dari tepung tapioca Nah ini nih rahasianya Kita tambahkan tepung roti di dalam adonan sempolnya Agar lebih enak dan sempolnya nanti lebih harum Kalau adonannya sudah kalian bisa cetak seperti ini Berarti sudah pas ya consistensinya Sekarang kita kasih seasoning Yaitu adalah kaldu ayam bubuk Garam Dan juga merica Kalau aku biasanya Setelah ini sudah diaduk Aku ambil sampel sedikit Dan aku rebus Baru aku cicipin Jadi kalau misalnya kurang asin atau kurang apa Bisa ditambahkan dulu Sebelum semuanya sudah kita rebus Aku pisahkan 2 bagian Karena yang setengahnya Aku mau tambahkan cabai rawit Biar pedes dan enak banget Terakhir tinggal ditambahkan daun bawang Jadi deh adonan sempolnya Gampang kan? Sekarang Biar lebih enak Aku bakal tambahin mozzarella di dalam sempolnya Jadi ala-ala corn dog gitu loh Kalian siapkan tusuk sate Lalu kalian tusuk dulu keju mozarellanya Lalu baru kita tutupi mozarellanya dengan adonan daging ayam sempol kita Tipsnya jangan sampai ada mozarela yang tidak tertutup ya Karena takutnya pada saat direbus Nanti mozarellanya akan meleleh Jadi pastikan rapat ya Gampang kok nutupnya Kalau kalian merasa adonannya susah dibentuk Kalian bisa tambahkan minyak di tangan kalian Agar lebih mudah Ini aku juga bikin sampel yang gak mau pakai mozarela Kalian bisa langsung bentuk di dalam tusukan satenya Jadi deh sempolnya Jadi gak usah pakai keju juga enak Siapkan air dan sekarang kalian rebus dulu sempolnya Sempol direbus tidak terlalu lama kok Kira-kira 5-10 menit saja Sekarang kita siapkan untuk baluran luarnya Disini aku pakai tepung roti mama suka Karena tepungnya itu tajem-tajem dan super crispy kau udah digoreng Dan siapkan 2 butir telur yang kita kasih garam Dan juga kaldu ayam lagi biar gurih kulit luarnya Nah sempol yang sudah kita rebus Kita baluri di atas telur Lalu kita kasih tepung roti dia di luarnya Pasti kalian bisa deh Ini gampang banget Pastikan sempolnya sudah tidak panas ya Tinggal digoreng sekarang Gunakan apinya api sedang Jangan terlalu panas sekarang nanti Lapisan luarnya jadi bisa gosong Warnanya cantik Crispy dan super enak Selamat mencoba geng masak Semoga suka ya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Kita tepung Selamat mencoba Kita mau mencoba Jadi kita lihat crispy bawang, tepungnya tajem-tajem crispy yang wawang bawang keren ya enak banget 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 aku sekarang mau coba ini yang rasanya pedes banget yang isinya rawit sama keju mozzarella gak sabar yummy ok, kita mau merita ok 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 pedes banget cabe rawitnya oh my god seger ok 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 Nah gimana kalian tadi udah liat resep sempolnya, udah liat aku makannya, udah aku kasih tips and tricknya, sekarang giliran kalian yang bikin. Dan yang udah sempet bikin sempol ala aku jangan lupa tag dan mention aku di other social account aku, ada instagram aku disini. Nah yang udah liat video ini juga jangan lupa untuk apa? Like dan subscribe ke channel ini, subscribe cepetan biar geng masaknya tambah banyak. Kalau kalian tambah banyak, aku juga tambah banyak ngasih resepnya gitu ya. Thank you for watching, I'll see you on my next one. Bye bye. Eits jangan kemana-mana dulu, aku sekarang mau umumin kalau di setiap video aku, aku akan adain giveaway untuk semua subscriber aku. Tapi setiap videonya hanya ada satu orang pemenang, mau dapetin apa? Hayo tebak. Dapetin, tadaaaah official merchandise dari Cooking with Tashi. Apron ini hanya bisa didapatkan apabila kalian subscribe dan ikutan giveaway. Jadi tidak diperjual, belikan. Caranya gampang banget gimana untuk menang. Satu, kalian subscribe ke channel ini. Dua, komen di bawah kenapa sih kalian akan menangin apronnya. Ketiga, follow aku di instagram. Gampang banget pemenangnya akan diumumkan di akhir bulan. Jadi kalian tungguin aja di setiap akhir bulan. Aku akan upload video yang di dalamnya akan ada pengumuman pemenang giveaway di bulan itu. Oke, jangan lupa ikutan. Semangat terus yang belum menang, komen di bawah.